4 roket diluncurkan dari Gaza menyasar wilayah Israel Selatan, namun tentara Israel mengklaim tidak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. 4 roket diluncurkan dari jalur Gaza ke Israel Selatan beberapa waktu lalu. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyebut 3 roket dicegat oleh pertahanan udara. Sementara sisanya gagal, dihalau, dan menyerang area terbuka. Menurut informasi, perlawanan Palestina seharusnya menunjukkan rentetan roket yang lebih besar ke Israel pada Senin 7 Oktober pagi. Namun, IDF mengaku berhasil menggagalkan rencana tersebut. Jet tempur menyerang beberapa peluncur roket dan terowongan di Gaza beberapa saat sebelum pukul 6 lewat 30 pagi. Secara terpisah, IDF menyerang lokasi Hamas di Gaza tengah malam. Sementara Israel hari ini menandai peringatan pertama serangan pada 7 Oktober oleh Hamas. Keluarga korban yang tewas menghadiri peringatan tersebut banyak dari mereka menangis. Ratusan orang juga berkumpul bersama para keluarga, para sandera di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.